Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kami disini akan membahas tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Topik pertama yang akan kami bahas adalah pengertian kurikulum. Bafia boleh diubah. Terima kasih. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir atau pelari dan curer atau tempat berkacu. Kemudian dalam dunia pendidikan diartikan sejauh mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik untuk memperoleh jasa. Jadi seperti dibahas waktu kemarin itu, jadi sebelum kita memperoleh ijasa itu harus ada mata pelajaran yang kita tempuh selama beberapa semester sampai akhir semester. Kemudian kurikulum secara etimologi diartikan sebagai sesuatu yang dibuat dan diatur untuk mengatur berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar. Dan menurut kurikulum secara terminologi adalah istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran. Selanjutnya, bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Jadi sejarah kurikulum di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sejarah prakemerdekaan yang mana kurikulum pada saat itu berlangsung pada masa Belanda dan masa Jepang. Kemudian ada pasca kemerdekaan. Nah, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ini kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan. Yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, sampai 2006, dan 2013 sekarang ini. Kemudian perubahan tersebut itu merupakan konsekuasi logis dari perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan efek dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sejarah kurikulum prakemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Jadi kurikulum pada masa Belanda ini dimulai pada zaman Van Den Bosch, yaitu pada tahun 1830 sampai 1834 untuk keperluan tanam paksa. Jadi yang melatar belakang Ivan Den Bosch ini memerlukan kurikulum adanya sekolah ini dibuka kembali karena Belanda ini menginginkan pegawai rendahannya ini bisa atau mampu menulis, membaca, kemudian berhitung. Sehingga Belanda ini membuka sekolah-sekolah kembali, ya tujuannya tadi untuk keperluan tanam paksa. Kemudian kedua adalah bermacam-macam tingkatan. Jadi kurikulum pada masa Belanda ini ada bermacam-macam tingkatan. Yang pertama adalah sekolah kelas 2 yang diperuntukkan untuk Tribumi. Kurikulumnya itu berisi tentang berhitung, menulis, dan membaca. Kemudian ada sekolah kelas 1, yaitu untuk anak pegawai pemerintah Belanda. Yang mana kurikulumnya ini berisi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Nah untuk sekolah kelas 2 ini lama pendidikannya ini 3 tahun, kemudian sekolah kelas 1 ini lamanya 7 tahun. Kemudian ada masa Jepang. Nah sekolah pada masa Jepang ini ada yang namanya sekolah rendah, yaitu untuk bangsa Indonesia. Yaitu sekolah rakyat yang disebut dengan kokunim goku, yaitu lama pendidikannya selama 6 tahun. Nah disini pada masa Jepang ini menekankan peserta didik ini dalam belajar itu tujuannya untuk membantu Jepang dalam peperangan. Kemudian selanjutnya adalah pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Jadi pada awal kemerdekaan ini lahirlah kurikulum Rencana Pembelajaran atau yang biasa disebut dengan kurikulum 1947. Yang mana kurikulum ini yang pertama lahir pada masa kemerdekaan yang memakai istilah dalam negeri. Kemudian disini menekankan pada pembentukan karakter, pembentukan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi kenapa disini pembentukan karakter yang ditekankan? Jadi pada masa Belanda itu pendidikan itu hanya ditekankan pada pendidikan pemikiran. Nah sedangkan karakter itu tidak, sehingga setelah kemerdekaan ini pendidikan itu diubah jadi menekankan pada karakternya. Nah dilaksanakannya itu pada tahun 1950. Jadi ada jeda tiga tahun untuk merancang perancanaan ini, sehingga bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Fianor Afifah. Sebelumnya Pak maaf. Sebelumnya lagi. Baik, saya akan meneruskan dari FIFA, yaitu kurikulum rencana pembelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah merinci pada setiap mata pelajaran sehingga dinamakan rencana pelajaran terurai. Kiri khas dari kurikulum ini, Ciri khas dari kurikulum ini yaitu setiap mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kurikulum ini sudah mengarah pada pendidikan nasional. Maaf, Pak, selanjutnya. Kurikulum rencana pendidikan 1964. Yang menjadi ciri kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jinjang SD. Jadi pemerintah itu menargetkan harus pada dasar dulu SD. Pembelajaran dipusatkan pada program pancawardana. Program pancawardana ini yaitu mengembangkan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jismani. Kurikulum 1968. Kurikulum ini lahir pada Orde Baru dan bersifat politis. Mengganti rencana pendidikan 1964 yang dikirakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini mengacu kepada Pancasila sejati, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kirinya materi pembelajaran ini bersifat teoritis. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang akhirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO. MBO ini berdasarkan sasaran. Kurikulum 1984. Kurikulum ini menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Mengusung tema proses skill approach atau pendekatan keterampilan. Menggunakan model pembelajaran yang disebut cara belajar siswa aktif. Tapi dalam kurikulum ini banyak yang mengkritik. Karena CBSA ini menekankan siswa untuk mengamati sesuatu, mengelompokkan, dan mendiskusikan sehingga guru ini tidak berperan langsung. Guru ini tidak menjelaskan secara langsung. Sehingga suasana kelas menjadi gaduh karena adanya diskusi dari siswa-siswa. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Mahfud. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Ijinkan saya untuk melanjutkan tadi penjelasan dari Mbak Pia. Sekarang maju ke kurikulum 2006 atau yang sering kita kenal, kurikulum tingkat satuan pendidik. Di mana kurikulum ini mengacu pada pemerintah pusat menerapkan standar kompetisi dan kompetisi dasar guru dituntut untuk menggambarkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi di kurikulum 2006 ini mulai diterapkan yang namanya silabus. di mana guru lebih bisa menerangkan karena mengacu silabus itu adalah tempat di silabus itu adalah tempat di mana guru itu mengambil suatu materi atau referensi sehingga nantinya bisa diterapkan kepada siswa jauh lebih efektif. Karena yang kita tahu jika tidak ada silabus mungkin guru takkan bisa mengambil materi atau referensi dari pakokan pembelajaran yang mana nantinya akan terjadi guru itu mengajar secara tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan. Nah fungsi dari kurikulum 2006 adalah untuk itu. Jadi di mana guru itu lebih mengacu kepada kesesuaian dalam mengajar. Dan di kurikulum Kurtilas ini, kurikulum Kurtilas jauh lebih sempurna daripada kurikulum yang lainnya karena kurikulum 2013 adalah revisi yang paling akhir walau menurut saya pribadi kurikulum 2013 hanya sempurna dalam kata administrasi. Memang kurikulum 2013 banyak menguai pro dan kontra di antara pihak pengajar namun daripada itu disitulah peran guru ketika guru diuji di sisi lain harus mendidik siswa di sisi lain harus mengerjakan juga administrasi. Makanya dari sejarah yang kita pelajari dalam kurikulum 2013 sampai ke belakang kurikulum 1947 kita belajar bahwa setiap kali pemerintah mengubah kurikulum itu menuai pro dan kontra. Namun disitulah peranan kita sebagai guru, alangkah begitu diujinya seorang guru selain mendidik siswa juga harus mengerjakan administrasi. Dan apa sih gunanya belajar sejarah kurikulum? Dalam hal ini kita akan lebih tahu bahwa guru itu peranannya bukan hanya masuk ke kelas menerangkan materi tapi banyak tugas-tugas lain. Dimana kadang seorang guru ketika mengajar itu jarang diperhatikan sama siswanya atau mahasiswanya. Itu yang sangat miris karena fungsi dari kurikulum itu sendiri tidak efektif karena tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Oke next Nah inilah refusi kurikulum yang terjadi ketika 2013 dimana kurikulum refusi 2013 sekarang jauh lebih mengacu ke administrasi dimana sekarang serba online seperti silabus harus diupdate secara online. Kemudian mengacu kepada RPP dan juga protapromes. Begitulah keadaan kurikulum sekarang. Apakah itu efektif? Bagi saya mungkin untuk sebagian wilayah atau untuk sebagian sekolah yang siap melaksanakan kurikulum dengan ada fasilitasnya itu efektif. Namun bagi daerah-daerah seperti Papua seperti daerah-daerah yang jauh dari pemukiman itu kurang efektif karena mereka jangankan untuk mengupdate data dalam segi fasilitas pun seperti internet itu belum ada. Nah disitulah kebijakan otonomi daerah berperan. Jadi dimana pembelajaran kurikulum kali ini kita akan lebih tahu bagaimana peranan guru dan tugas kita ketika lulus nanti. Begitu banyaknya selain mendidik siswa kita juga dituntut untuk mengerjakan administrasi. Oke next. Nah inilah beberapa poin-poin perubahan pada kurikulum 2013 atau yang kita sebut KURTILAS. Nama kurikulum tetap tidak berubah menjadi kurikulum nasional akan tetapi kurikulum 2013 edisi repisi yang berlaku secara nasional. Jadi namanya tidak berubah tapi buku-bukunya yang selalu berubah-ubah dan metode cara pengajarannya itu juga berubah-ubah. Kemudian yang kedua peneleng sikap K1 sampai K2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran hanya agama dan PPKN. Namun K1 tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Terlalu kita ketahui apa itu K1. K1 itu kompetisi mau maaf-maaf maksudnya K1. K1 itu ialah kompetensi yang beraspek kepada spiritual dimana seorang akan dituntut dalam beragama, mengenal Tuhan, mengenal akidah. Nah itu dicantumkannya dalam K1. Namun sekarang K1 dan K2 K2 itu adalah kompetensi inti sosial. Sudah ditiadakan tapi diganti pelajaran hanya agama dan PPKN. Namun K1 tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Jadi walaupun tidak ada, RPP tetap berjalan. Dan adapun tidak ada, sebetulnya pemerintah hanya mengganti nama dalam hal ini. Jadi kompetensi 1 nyatanya tetap diterapkan karena dalam pendidikan agama. Nomor tiga, jika dua nilai praktik dalam satu KD atau kompetensi dasar, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam satu KD di total praktik, produk, dan portfolio. Dan diambil nilai rata-rata untuk pengetahuan bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Nah, di sini banyak mengeluai kontroversi terhadap guru. Karena dalam siswa itu jarang nilainya nyampe ke KKM hingga akhirnya harus ditambahkan juga ada beberapa cara supaya siswa itu mengacu ke nilai. Nah, di sekolah saya ya ini diterapannya lebih keahlak. Jadi, kalau siswa itu tidak mampu menguasai mata pelajaran yang berisi jasmani yang saya katakan jasmani seperti PPKN, sosiologi, sosiografi, kita akan menilai dari akhlaknya. Karena kalau kita mengacu kepada kurikulum 2013 yang sekarang itu kemungkinan saya yakin di kelas saya mungkin 80% tidak lulus. Karena mereka berbasis spiritual. Maka dari itu mungkin dalam hal ini pemerintah perlu merevisi hal ini karena tidak sesuai jalapangan. Yang keempat, pendekatan skin freak 5M 5M itu yang budaya malu datang terlambat bukan salah satu metode saat mengajar dan apabila digunakan maka susunannya harus beruntun. Nah di sekolah ini kebetulan yang ini tidak digunakan gitu ya. Digunakannya dalam versi Sundanya yang Suri, harti, harti, mukti yang itu. Karena 5M ini bagi sekolah saya itu sudah tidak efektif lagi diajakan karena mereka siswa sudah tidak mempunyai rasa malu. Bahkan ketika tidak sekolah mereka dengan pedenya hadir. Dan di situ peran guru untuk menanamkan hal tersebut jadi ini harus direvisi dengan cara yang menanamkan rasa malu dulu langsung ini langsung dipraktekan. Yang kelima silabus kotiras edisi revisi lebih ramping. Hanya tiga kolom yaitu kompetisi dasar, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Nah dalam edisi revisi ini memang ketika membuat administrasi silabus memang lebih gampang dan guru lebih leluasa dalam mengungkakan materi. Namun nyatanya ketika di lapangan banyak yang guru tidak paham bagaimana cara membuat silabus terus silabus harus diambilnya dari penerapan ini di mana hingga ending akhirnya membajak ke sekolah lain dan itu yang sangat disayangkan gitu. Padahal kalau kita memahami saya pribadi jauh lebih gampang membuat silabus versi pemikiran saya dari buku Kurtilas-Kurtilas yang saya ajarkan di kelas 7 sampai kelas 9. Namun dari ini banyak guru yang kurang paham tentang pengertian silabus itu apa terus cara membuatnya gimana. Nah terus yang ke enam perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian. UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2 dan tidak ada lagi UTS langsung ke penilaian akhir. Nah kalau ini kalau kurikulum ini itu belum ditapkan karena di sekolah saya masih menerapkan yang penilaian yang lebih lama jadi nilai itu ditentukan dari semester pertama ke semester 2 dan semester pertama itu tetap diadakan walaupun sekarang mungkin kita daring itu dimana UTS serbadaring ujian serbadaring itu yang sangat tipiskan. Menurut juga dalam merkep PP tidak perlu disebutkan metode pembelajaran yang digunakan dan metri dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan publik berlian jika ada. Nah memang ketika metode pengajaran tidak terhadapkan itu tidak masalah dalam rencana pembelajaran namun apakah efektif ketika kita membuat administrasi tanpa laporan metode pembelajaran kita yang kita pakai sedangkan dalam RPP lama itu metodenya harus ada seperti misalkan kita mengambil metode seperti apa metode diskusinya berapa kali itu dicantumkan dalam RPP pertama. Yang ke delapan sekalah penilaian menjadi satu per satu penilaian sikap diberikan dalam bentuk kredikat dan deskripsi. Nah sekarang penilaian siswa itu dimulai dari satu dan bayangkan pada kenyataannya saya kurang yakin kalau siswa 50% akan mencapai nilai 50. Pada nyatanya siswa untuk sekarang apalagi yang angkatan COVID itu sangat milih sekali ketika setujuhnya waktu saya mengetes kemampuan mereka segimana itu karena adanya kelulusan dari merti pendidikan itu ada yang lulus tapi gak bisa baca. Dalam hal ini saya memakai metode bahwa setiap siswa itu harus menguasai kemampuan-kemampuan dasar dulu gitu. Dan dinilai itu berdasarkan etika bukan berdasarkan prestasi karena ketika siswa berprestasi tapi tidak beretika itu untuk apa bagi saya? Saya lebih menilai bahkan saya mengasih nilai yang bagus kepada siswa beretika dibanding siswa berprestasi tapi tanpa etika. Sembilan remedial diberikan untuk yang kurang namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil nah dalam hal ini memang remedial tetap berlaku dalam kurikulum 2013 namun pada intinya pemerintah tidak ingin adanya remedial sehingga berusaha untuk remedial sudah tidak diadakan tapi sekarang ini buat poin-poin yang akan ada di ulangan seperti apa namun nyatanya rata-rata kami dalam hal ulangan waktu kemarin pas sebelum COVID rata-rata terkejut karena yang ada dalam soal rata-rata semua itu tidak ada yang diajarkan jadi dalam hal itu remedial menurut saya perlu diselapkan karena pemerintah juga ketika membuat soal itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan dan apa isinya soal tersebut oke next kesimpulan ketika kita membahas tentang kurikulum pasti akan ada pandangan pro dan kontra tetapi sesuai apapun itu seberat apapun itu kita tetap harus berjuang karena itu adalah peran kita sebagai generasi of change kita harus menghidupkan bangsa karena kita adalah generasi muda nah disini banyak orang yang berkata pendidikan Indonesia itu tidak bisa dirubah pendidikan Indonesia itu tidak bisa dirubah pada siapa padahal kita bisa merubahnya dan bagaimana cara generasi muda merubahnya maka awal lah dari diri kalian sendiri langsung terapkan kelingkungan baru berbakti untuk negara do you have any question siapakah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sistem pendidikan Indonesia oke next nah Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam pendidikan Indonesia beliau berpilosof bahwa pendidikan Indonesia itu ialah merdeka jiwanya selamat selamat raganya bahagia jiwanya nah bagi Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah mengacu ke sana gitu jadi untuk apa lagi gitu kita belajar kalau jiwa kita tidak selamat dan cakap kita tidak bahagia termasuk prinsip beliau melalui pemahamannya dalam pendidikan yaitu di depan harus memberi teladan di tengah memberi bimbingan di belakang memberi dorongan nah inilah yang harus diterapkan di dalam jiwa seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara beliau juga berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia yang tadi sudah saya jelaskan bahwa merdeka manusia itu yang sehat raganya bahagia jiwanya beliau juga seorang filosofis yang mana filosofinya terkenal yaitu Tri Rahayu yang filosofinya menjaga diri dan memajukan dan menjaga diri yang pertama yang kedua memelihara dan menjaga bangsa yang ketiga memelihara dan menjaga dunia kenapa memajukan dan menjaga diri lebih diutamakan karena bagi saya menurut tadi kalau kita ingin perubahan bagi bangsa maka kita mulailah dengan dari diri kita sendiri oke next nah Kiai Hasim Asari adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia beliau memiliki pesan penting dalam dunia pendidikan Indonesia khususnya di bidang agama beliau adalah pendiri organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama beliau juga adalah salah satu tokoh yang melawan penjajah pada masanya yang mana Belanda dan Jepang segan kepada beliau beliau memiliki pemikiran mengenai pendidikan yaitu pendidikan adalah suatu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat pendidikan juga berupaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebajikan dan norma-norma kepada generasi penerus Menurut Kiai Hashim As'ari yang lebih diundangkan adalah sebuah pendidikan adalah etika Jadi dalam pandangan ini Kiai Hashim As'ari lebih mementikan etika kibatan sebuah pengetahuan Oke next Nah salah satu lagi adalah Kiai Ahmad Dalan Kiai Ahmad Dalan beliau termasuk salah satu seorang memiliki peran penting dalam ilmu pendidikan beliau ini adalah yang pertama menerapkan kurikulum dalam dunia dimana ya pun agama Islam tapi kita harus juga belajar pendidikan nasional seperti bahasa Inggris bahasa Indonesia itu beliau yang pertama mengawali kurikulum itu kemudian diikuti kurikulum Nadatul Ulama beliau sangat berjuang dalam pendidikan sampai beliau banyak dicacimaki oleh masyarakat bahkan saking itunya sebut Londoireng karena kata masyarakat pada pemahamannya waktu itu ketika agama Islam mempelajari bahasa Inggris terus bahas kimia biologi itu disebut bid'ah dan Kiai Asim Kiai Ahmad Dahlan itu mengubah semua itu dan kurikulum yang ada di madrasah sekarang itu hasil karya beliau yang kita pakai beliau oke next nah ini tokoh-tokoh di perempuannya yang berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia salah satunya Yara Saden Ajeng Kartini beliau adalah seorang wanita pertama yang menegaskan bahwa wanita itu harus memiliki pendidikan yang sama walaupun beliau banyak kontroversi tapi beliau tetap teguh pada pendidikannya dimana perempuan itu memiliki hak yang sama terus Rohana Kudus walaupun Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional pada 2019 lebih ke kehidupan tapi saya memasukkan ini orang sebagai orang-orang yang berperan penting dalam Indonesia karena beliau jasanya sangat mengpatsakai bagi negeri terus Dewi Sartika adalah perempuan pertama yang mendirikan sekolah untuk perempuan pada tahun 1904 sekolah ini diperuntukkan bagi wanita wanita yang ingin mengenyam pendidikan sekolah istri mengajarkan para wanita berbagai hal seperti menjahit merendah menyulam memasak mengasuh bayi dan agama oke next apakah ada pertanyaan silahkan siapa namanya aduh maaf sebelumnya ini off-camp karena sambil nge-charge nama saya Nuzulia Nurholipa ini ada sambil mencari materi ada dua pertanyaan yang pertama tadi kan disebut ada kurikulum MBO ya terus disebut ada sasarannya nah yang ingin saya tanyakan sasaran MBO itu yang seperti apa terus yang kedua menurut apakah kurikulum 2013 masih bisa disempurnakan atau revisi dan adakah bagian yang lebih spesifik untuk hal yang yang disempurnakan itu terima kasih oke terima kasih Mbak Nujul mungkin dari yang lainnya ada lagi ada 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 oke Mas Kemal ada pertanyaan monggo ya izin bertanya untuk kelompok Mas Mahud Mbak Pia sama Mbak Siva tadi di Pak Siva Terry ada penjelasan maksud dari pendekatan skien TV 5M sama prota atau promis itu apa ya izin mengetahui jawabannya terima kasih oke ada lagi ada lagi pertanyaan mungkin untuk pertanyaan dari Mbak Nujul yang pertama ingin ada yang menjawab dari HIPA atau Mbak Pia silahkan saya mungkin Bangga kan katanya kan ada sasaran nah sasaran disini adalah sasaran untuk menuju ke apa kayak makan atas produksinya apa gitu jadi itu karyawan itu sehingga yang sama juga mungkin Mbak Pia ingin menambahkan maaf itu kurang jelas suaranya jawaban yang tadi bisa diulang tes soalnya tadi enggak kedengeran kurang jelas ma'am iya boleh kurikulum ada MBO mungkin MBO ini kan kepanjangan dari management by objective kan disini pertanyaannya ada sasaran sasarannya itu apa aja jadi kayak sasarannya itu kepada penilaiannya kemudian hasil-hasil produksinya harus bagaimana gitu yang namanya MBO ini management objective ini kan berpaku pada karyawan jadi karyawan itu harus punya tujuan yang sama dengan perusahaan jadi kalau misalkan berhubungan dengan perikulum apa jadi seorang guru itu harus punya tujuan yang sama dengan apa sih kayak rencana-rencana pembelajaran yang sudah dirunguskan di apa dikasih oleh pemerintah kayak misalkan dari semester satu pelajarannya harus ini ini itu sehingga untuk mewujudkan pembelajaran dengan baik itu diperlukan kurikulum MBO jadi sasaran itu penilaian penilaiannya itu itu yang saya dapat mungkin ada tanda oh ini masih maaf ini masih MBO ya jadi MBO itu kan manajemen by objective jadi itu kan sasaran organisasi pasti setiap organisasi itu kan mempunyai tujuannya nah dibuatlah misi-misinya itu gitu tambahannya gimana Mbak Nuzul iya sudah barangkali dari Mas Mahfud juga ada tambahan mungkin bisa ya nggak ada suaranya itu Mbak Nuzul itu untuk pertanyaan itu untuk yang nomor dua mungkin ada yang mau menjawab atau saya yang jawab silahkan Mas Mahfud aja yang menjawab oke pertanyaannya apakah kulikum bisa diubah ya tentu bisa cuman pertanyaan saya lagi dalam hal apa yang harus dirubah kalau menurut saya pribadi yang harus dirubah itu dalam kataan organisasi karena tidak sesuai seperti contohnya siswa 2018 diwajibkan UAMBK Ujian Nasional Basis Komputer apakah itu sesuai mungkin untuk sekolah-sekolah yang pasitasnya ada itu sesuai tapi balik lagi ke penjelasan saya yang tadi dalam hal daerah-daerah yang jauh seperti Papua Kelimantan yang akses internetnya tidak sampai kita timbangkan kembali kurikulum 2013 sudah bagus dan revisi-revisi paling akhir dari kurikulum kurikulum sebelumnya namun apakah perlu dirubah atau bisa dirubah tentu yang perlunya itu dalam hal administrasi kalau menurut saya dan apakah bisa dan menurut saya bisa itu tergantung kebijakan Menteri Pendidikan seperti yang dilakukan pada jaman 2017 itu dulu ada pelajaran TIK Teknologi Komunikasi dan Informasi nah sekarang tidak ada diganti sama prakarya itu bisa tentu bisa cuman pertanyaannya yang mana yang harus dilubah kalau menurut saya hanya dalam administrasi kalau secara penerapannya justru kurikulum 2013 adalah yang paling sesuai diantara kurikulum sebelumnya karena ini adalah yang sempurna begitu Banunjo ya terima kasih Mas ada lagi mungkin tadi pertanyaan Mas Kemal ada yang mau menjawab tentang apa saja artinya yang pertama malu datang terlambat mungkin yang kedua yang ketiga begini bertanya Mangga Mangga Teh tadi kan Mas Mahfud bilang kalau kurikulum 2013 berjalan dengan eh udah sesuai nah apakah kurikulum 2013 itu mengikuti sesuai zaman pekembangan zaman mungkin saya menjawab dua pertanyaan dari Mas Kemal dari Via sama Sipah ada yang mau menjawab atau sama saya aja dijawabnya Mangga Mas Mahfud soalnya saya nggak tahu pertanyaannya tadi ada kendala mau sedikit itu itu penjelasan aja dari apa sih pertanyaannya apa itu apa tadi pertanyaannya perkembangan apa perkembangan kurikulum di Indonesia itu ini jauh lebih sempurna atau sesuai dengan perkembangan zaman oh iya sesuai dengan perkembangan zaman apakah pendidikan atau kurikulum tadi kurikulum 2013 itu sesuai dengan perkembangan zaman kalau menurut saya jadi pasti perkembangan zaman sekarang sampai sekarang kan lebih ke teknologi kemudian jaringan-jaringan lebih dua contoh-contoh seperti ujian-ujian yang udah berbasis online udah pakai laptop kemudian bagaimana bagian pelosok-pelosok itu kan nggak bisa ada kendala menurut saya harus diperbaiki lagi oleh pemerintah tapi kebanyakan Indonesia itu jaringan internet udah meluas seperti kita sekarang ini pembelajaran dari boleh ditambahin oleh mas maaf oke saya tambahkan memang kalau kurikulum 2013 apakah mengikuti zaman ya tentu kurikulum 2013 ini sangat mengikuti zaman saking mengikuti zamannya sampai nggak melihat banyak daerah-daerah yang justru dalam segi zaman sekarang zaman teknologi dan industri itu belum ke sana seperti contohnya di Papua itu belum ada internet pemerintah belum mengakses internet ke sana tapi kurikulum 2013 udah mengikuti zaman apakah itu salah mungkin itu menurut saya tidak salah karena di sana ada kebijakan otonomi daerah tentu saja itu menjadi tugas penting dari kepala dinas di sana dari bupati di sana untuk memfasilitasi gitu namun di sini saya ingin menegaskan gitu bahwa pemerintah harusnya jauh lebih memperhatikan keadaan gitu jangan memaksakan kehendak kita tidak bisa tapi seolah-olah dibuat bisa gitu seperti itu Pak Pina oke terima kasih pertanyaan dari Mas Kemal tadi apa saja 5M pertama malu datang terlambat kedua malu tidak mengerjakan tugas ketiga malu tidak mengikuti tata terdip keempat malu tidak menghormati guru kelima malu tidak apa lagi malu tidak mengikuti mata pelajaran yang diterapkan 5M di sekolah saya itu karena itu sangat sesuai dan tadi sudah saya jelaskan bahwa saya lebih memakai surti harti mukti yang bahasa Sundanya sebetulnya itu sebagian dari 5M tadi cuman karena sekolah saya berbasis bahasa Sunda jadi budaya Sunda tetap diprioritaskan namun tetap manajemen yang 5M tadi dipajang cuman hanya sebatas dipajang saja tidak di publikasikan atau tidak diaplikasikan kepada siswa karena sekolah kami lebih memakai yang tadi yang bahasa Sunda terus apa itu PROTA PROTA itu adalah program tahunan program tahunan itu berhubungan dengan RPP dari mana mengambilnya tentu dari RPP apa itu RPP rencana pelaksanaan pembelajaran terus apa itu PROMES program per semester perbedaan PROTA dan PROMES itu gimana PROTA itu program tahunan jadi kita membuat program yang diambil dari RPP untuk jangka satu tahun dan PROMES itu apa PROMES program per semester jadi program PROMES itu hanya bersifat tiga bulan sekali itu terus dirubah-rubah dan itu sangat penting dalam administrasi karena itu mengenai itu sangat diwajibkan dalam kutilas jadi selain guru mengajar guru juga dituntut untuk beradministrasi yang baik mungkin untuk PROTA dan PROMES terutama silabus mungkin untuk kelompok nanti ada penjelasannya yang lebih khusus karena dalam kelompok saya itu tentang sejarah polikulum jadi yang bernilai historis begitu Mas Kemal gimana? terima kasih ada lagi pertanyaan Mas Kemal? iya itu apa maksud pendekatan skientifiknya bukan 5M-nya Mas Mahfud pendekatannya jadi bukan maksud dari 5M-nya pendekatan 5M tentunya sangat penting Mas Kemal bagaimana siswa akan mengetahui tentang rasa malu kalau 5M itu tidak diterapkan bagaimana siswa akan bertanggung jawab kalau rasa malu itu sudah hilang seperti zaman sekarang dimana ada guru bukannya saling tangan atau bukannya menyapa tapi mereka malah acuh kepada handphone-nya masing-masing dan gunanya itu seperti itu 5M itu jadi kalau saya sangat disayangkan kalau sekolah tidak menerapkan management seperti itu karena itu sangat penting walaupun pada intinya itu banyak yang menjalankan seperti sekolah saya suri, harti, mukti itu bebas seperti itu lagi tanyaan mas kema yang lebih menantang kasih silahkan ditutup nanti biar kita sudah mulai masuk ke perkulihan yang berikutnya ini perkulihan berikutnya itu ada Ibu Marfuah jadi silahkan ditutup dulu nanti yang kurang-kurangnya saya tambahkan sekian presentasi dari kelompok 3 kurang lebihnya kami minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama tadi sempat disinggung terkait dengan masalah MBO manajemen apa itu MBO tadi? manajemen by objective by objective kalau tidak salah tadi di slide itu ditampilkan ya kurikulum MBO itu diterapkan dari periode 1945 sampai dengan 1975 dimana di tahun 1947 itu bangsa kita ini kan peralihan ya jadi dari kurikulum kolonial ke kurikulum yang berbasis revolusi industri nah gitu ya jadi kemudian di tahun 1952 juga kita 1952 sampai dengan 1964 tapi tepatnya di 1964 ini itu sudah dipimpin atau eranya era presiden Soekarno nah ini ada bahasa yang difokuskan adalah pengembangan daya cipta rasa karsa karya dan moral itu itu MBO ini kemudian di tahun 1968 tujuan dari pendidikan dalam kurikulum yaitu menekankan upaya untuk membentuk manusia sebagai manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati kuat dan sehat jasmani jadi singkat 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 kata saja bahwa yang namanya MBO itu ini lebih atau menekankan kepada era industri yang pada saat itu kita itu sedang berusaha bangkit mungkin Anda kenal bahwa Bapak pembangunan itu ya pembangunan infrastruktur itu adalah Pak Soeharto infrastruktur itu sedang dikebut kemudian sektor-sektor industri yang lain juga dibangun sektor-sektor pertanian juga dibangun ya ada berdikari dan seterusnya jadi MBO itu berorientasi pada objek-objeknya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi nah kemudian tadi ada 5M mengenai scientific approach atau pendekatan scientific yang dimana 5M yang dimaksud disini adalah mengamati observing menanya questioning kemudian mencoba experimenting kemudian mengolah menganalisis dan menalar kemudian juga ditambah oleh mengkompunikasikan nah pendekatan ini ya jadi siswa itu kalau Anda menyusun RPP itu lebih banyak menggunakan metode atau model pembelajaran yang berkaitan langsung porsinya itu siswa yang aktif bisa dengan project based learning bisa dengan problem based learning bisa dengan active learning nah itu banyak jadi yang sekiranya itu dari pembelajaran itu anak bisa menerapkan 5M 5M yang tadi ya 5M yang mungkin Mas Kemal maksud itu ya yang diada di scientific approach itu oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mungkin ada kekurangan dari saya atau ada kekurangan dari rekan-rekan yang menyampaikan materi tadi kita di sini bareng-bareng belajar saya porsinya tidak terlalu banyak menyampaikan materi saya tadi sudah mencatat seluruh kegiatan yang Anda lakukan mulai dari siapa yang bertanya siapa yang menjawab itu sudah saya rangkum dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya saya nanti akan membuat kisi-kisi UTS itu berdasarkan dari pertanyaan yang sudah muncul di forum diskusi forum diskusi kelompok ini terima kasih mungkin itu saja Wassalamualaikum